ini adalah jalan di Wonagung yang masih jelek nah sebentar lagi kita akan memasuki jalan yang lebih bagus jadi awalnya hampir semua jalan di Wonagung ini seperti ini lubangnya nah sekarang kita akan memasuki jalan yang lebih bagus jadi dengan pengerasan ini masyarakat sangat terbantu karena jalan sudah lebih bagus kalau dulu untuk menempuh jalan ini kita mesti pelan-pelan karena begitu banyak lubang sebagaimana yang kita lihat di tempat sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati perbaikan jalan ini baru dilakukan pada tahun 2018 ini dan mudah-mudahan tahun depan jalan ini sudah bisa diaspal atau mungkin pengerasan masih dilanjutkan ke blok A dari desa Wonagung ini sampai ke ujung nah sekarang saat ini kita sedang menuju ke arah desa Purwodati selamat menikmati 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 jalan di Purwodati ini juga pada awalnya juga sangat jelek Nah ini salah satu contoh bagaimana suasana jalan kalau sedang musim hujan jadi cukup becek Nah ini disebut sebagai jalan antar jalur Nah ini adalah desa Purwodadi jalur 1 Pada awalnya dulu jalan ini adalah jalan tanah kemudian dibuat jalan dengan semen Tapi ketika jalan dengan semen itu rusak parah karena sering dilewati oleh kendaraan roda empat Akhirnya pemerintah mengganti semen itu dengan pengerasan jalan seperti ini Dan ini sedang menjalani proses pengerasan Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diaspal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perbaikan kondisi jalan ini tentu akan sangat membantu masyarakat Mengingat mereka tidak lagi kesulitan untuk bisa mengeluarkan hasil-hasil pertanian mereka Seperti pada saat ini adalah musim ramutan Dan juga masyarakat yang ingin membangun juga tidak akan kesulitan untuk mendatangkan bahan-bahan bangunan Karena mereka sudah bisa memasukkan truk-truk Jadi kalau jalan sudah seperti ini Mereka tidak harus lagi menggunakan pickup Jadi kalau dulu apabila mereka membawa bahan bangunan dari luar ke dalam Maka harus ditransfer dari truk ke pickup Nah dengan jalan seperti ini Maka truk pun bisa masuk ke dalam Memang salah satu kendaraan yang cukup banyak digunakan adalah pickup Dan karena jalan ini satu-satunya jalan yang bagus ke dalam Ini menjadi tempat masuk utama Nah kita sudah sampai ke muara jalan Yaitu ke desa Purwodadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih